Terima kasih telah menonton! 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 Setelah satu ya. Oke. Ada yang tembus, ada yang enggak. Dua biji sih tembus. Mana satu senti? Oh ini. Eh bukan ini, anjir. Oke. Sekarang tinggal tangannya ya. Kan gitu, jadi gue kasih tali kayaknya disini. Cuma talinya tuh mustinya kesamping. Cuma gue enggak nemu tali yang ukurannya pas. Jadinya disini gue mau dari sini deh. Gue pasang talinya ntar gue pasang dari. Mustinya tuh dari sini ya. Talinya keluarnya gitu. Tapi gue mau bolongin sini aja. Kayaknya kuat nih. Agak bawah aja jangan terlatas. Jadi dia enggak pecah. Mana tadi tali? Tali! Tali! Oke. Sekarang kita tinggal pasang atasnya. Tuh. Oke nih. Lumayan loh gak berat. Nah. Oke. Kita tinggal pasang engsel kunci sama engsel siku belakangnya. Ini kan? Bagus kan? Ya. Ini hari kedua gue lagi ngetes warna kayu. Karena kan kayunya mesti diwarnain. Jadi kita kasih wood stain. Gue pakai wood stain water base. Warna yang gue pilih ini nih. Gue suka. Kemarin gue udah cobain juga. Maksudnya ada beberapa warna lain. Satu, dua, tiga yang dites. Tapi kayaknya gue paling suka yang ini. Tuh coklatnya pas. Jadi kayaknya ini yang kita pakai. Tinggal kita aplikasikan ke seluruh kotak yang udah dibikin. Oke. Ini udah dicat semua nih. Udah dicat semua nih. Udah dicat ya. Dua-duanya. Yang kecil. Yang gede juga ada dua kan. Cuman kita masih punya satu masalah nih. Kan kemarin kita pakai tali ya. Ini talinya nih. Kemarin talinya warna biasa. Cuman ini gue rendem. Pakai pewarna. Jadi warna hitam talinya. Cuman yang mesennya pengennya. Jangan pakai tali doang katanya. Pakai gagang besi aja gitu. Jadi ya udah. Akhirnya kayaknya kita copot ini. Kita ganti pakai gagang besi aja. Ini lebih oke kayaknya. Udah. Udah. Meres. Sekarang tinggal kita. Hunter ke. Yang mesennya. Udah. Udah. Udah.